Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan cara mencari ataupun penyikuan boplang ya jadi ini video saya sebelumnya cara memasang boplang jadi ini kelanjutan dari video saya sebelumnya perdoman yang pertama langkah awalnya kita mengambil dari pinggiran batas ya ini saya contohkan batas-batas tanah teman-teman tembok ini saya ibaratkan batasnya ya di sini saya mengambil satu meter dari batas tanah kita ya teman-teman di sini saya ambil satu meter ini saya ini baratkan contoh aja teman-teman satu meter dan untuk dari dari paku ini ke tiang ini teman-teman ini minimal jaraknya 80 cm ya ini fungsinya agar kita lebih bebas kita berjalan nanti di sini teman-teman Oke setelah kita pasang paku seperti ini bagian depan itu juga ya kita ambil satu meter juga teman-teman dari batas tanahnya oke setelah kita pasang seperti ini baru kita mengukur dari jalan ya ini saya ibaratkan jalan teman-teman kayu ini saya ibaratkan jalan ya baru kita ukur tergantung berapa kebutuhan halaman yang akan kita buat jadi disini saya mengambil dari jalan sana 2 meter aja ya oke setelah seperti ini kita pasang benang juga ya oke setelah kita pasang paku seperti ini baru kita siku ya siku dari pinggir ini teman-teman ini belum tahap penyikuan ya ini hanya sekedar untuk sementara aja kita harus mengikuti bagian pinggir ini ya ini memang agak sedikit sulit ya teman-teman dibutuhkan keseimbangan ya kurang ini seperti ini berarti kurang maju kurang maju bukunya ya di sini harus kita tanda ya teman-teman kita beri tanda ya benang ini kita harus beri tanda seperti ini di silangan benang ini teman-teman jadi ini ya bagian atas ini harus kita beri tanda seperti ini ya bahwa pun itu juga ya kita harus Hai dia rumusnya dari sini ke sini 80 cm dan dari ini ya dari sini kemari 60 cm tapi kita harus mengambil dari titik 10 cm ini teman-teman karena kalau kita mengambil dari depan ini ini kurang akurat ya karena dia ini gampang bergerak teman-teman jadi kalau ini enggak bisa jadi pedoman teman-teman jadi kita harus ambil dari sini 10 cm kalau 10 cm dia disini tadi 80 berarti dia kita harus mengambil 90 cm 90 cm oke setelah sini 90 cm baru dari titik benang ini kita ambil ke sana titik benang ini ya kita ambil ke sana 70 cm teman-teman 70 cm baru setelah itu kita ukur dari benang tadi ini ya dari garis ke tadi ini usahakan ini jangan apa ya tengkir ya teman-teman usahakan dia harus benar-benar jangan sampai kena benangnya teman-teman jadi disini dia ukurannya 110 cm pas 110 cm teman-teman jadi kalau seumpamanya ini ya enggak sampai 110 cm ataupun 108 cm berarti dia kurang ke depan teman-teman misal gini ya 105 cm berarti dia harus kurang ke depan teman-teman kita tinggal geser sebelah sana ya geser sebelah sana mengarah ke depan jadi kurang lebih seperti ini ya jadi disini 10 cm disini 110 cm jadi metode seperti ini ini khusus untuk pemula ya jadi kalau untuk senior ya enggak seperti ini dia pekerjaan teman-teman dia lebih singkat dan lebih cepat teman-teman jadi ini saya rekomendasikan khusus untuk pemula ya pemula seperti saya jadi sampai disini mudah-mudahan teman-teman semua paham bila ada kata-kata yang saya yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih